Kemampuan supernatural membuat seseorang mampu menjelajahi pikiran bawah sadar orang lain. Banyak orang yang memiliki kemampuan supernatural, tetapi masih tertutup oleh pikiran negatif atau belum tahu cara memanfaatkannya. Bacalah artikel ini jika Anda ingin mengenali, memanfaatkan, dan mengembangkan kemampuan supernatural. Metode 1 mengembangkan kemampuan supernatural dengan berlatih. Ketahui beberapa macam kemampuan supernatural. Ada orang-orang yang memiliki kemampuan supernatural hanya dalam bidang tertentu atau ada juga yang memfokuskan diri untuk mengembangkan kemampuan terbaiknya. Bayangkan Anda sedang menggunakan mata ketiga, yaitu cakra, pusat energi, yang berada di antara kedua alis. Sambil memejamkan mata, visualisasikan mata ketiga Anda terbuka dan membesar sambil berusaha melihat secara mental gambar apa yang muncul dalam pikiran Anda. Jadilah peramal. Seorang peramal mampu melihat penampakan mahluk Gabe. Salah satu kemampuan peramal adalah melakukan penerawangan untuk melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Peramal biasanya menggunakan aura untuk menerima pesan saat berkomunikasi dengan mahluk Gabe. Sebelum meramal, pejamkan mata lalu bayangkan lokasi tertentu yang ingin Anda terawang sambil memfokuskan pikiran pada mata ketiga. Ingatlah kesan yang pertama kali muncul lalu segera catat. Jadilah medium. Medium adalah orang yang mampu menerima pesan dalam bentuk suara dari mahluk Gabe. Suara tersebut akan dialirkan melalui aura ke dalam pikiran bawah sadar medium yang berfungsi seperti telepon. Agar bisa menjadi medium, pikirkan kata tertentu lalu ucapkan berulang-ulang dalam hati untuk memunculkan suara batin. Media memampu merasakan sensasi adanya mahluk Gabe termasuk memahami emosi dan kepribadiannya. Latihlah kemampuan supernatural menggunakan objek kecil. Peramal atau medium yang menjadi penyidik kasus kriminal biasanya memanfaatkan pakaian sebagai alat bantu. Sebenarnya, mereka bisa menggunakan objek lain, asalkan pernah dipakai oleh orang yang terlibat dalam kasus sebab objek tersebut diakini menyimpan energi. Objek yang tidak pernah dipakai tidak menyimpan energi tersebut. Peganglah objek sambil memejamkan mata dan merilekskan diri lalu rasakan sensasi yang muncul di tubuh Anda. Bertanyalah kepada diri sendiri apakah objek tersebut milik seorang pria atau wanita, emosi apa yang ia rasakan, dan apa pekerjaannya. Catatlah insting yang muncul apa adanya tanpa mengeditnya. Inilah yang disebut impresi energetik. Anda bisa memperoleh hasil terbaik jika tidak mengetahui informasi apapun tentang pemilik objek dengan membandingkan antara catatan Anda dan fakta sebenarnya. Lakukan latihan yang lain menggunakan benda tertentu sebagai objek. Mintalah seseorang menyembunyikan sebuah benda lalu berlatihlah menemukannya. Sama seperti penjelasan di atas, berusahalah merasakan energi benda tersebut untuk menentukan lokasinya. Visualisasikan Anda sedang terhubung dengan energi benda tersebut untuk mencari tahu lokasinya. Tanyakan kepada diri sendiri apakah benda tersebut berada di atas atau di bawah, tertutup oleh benda yang lain, atau tersimpan dalam wadah. Gunakan gambar sebagai objek. Mintalah teman memasukkan gambar dari majalah, yang belum pernah Anda lihat, ke dalam amplop tertutup. Setelah itu, berusahalah menerawang foto tersebut untuk mencari tahu berapa banyak yang bisa Anda lihat. Lakukan meditasi untuk mengembangkan kemampuan supernatural. Meditasi adalah cara mengendalikan pikiran dan membantu Anda berfokus pada indera ke-6 sebab Anda harus mampu menjernihkan pikiran selama bermeditasi. Saat bangun pagi, tetaplah berbaring dengan mata terpejam selama beberapa menit. Sebelum membuka mata, perhatikan suara-suara, tekstur, dan bau yang bisa Anda kenali. Jika dilakukan setiap hari selama beberapa minggu, latihan ini sangat membantu meningkatkan kesadaran dan intuisi. Mulailah latihan meditasi dengan memejamkan mata dan bernapas panjang perlahan-lahan. Tariklah nafas melalui hidung, tahan nafas sebentar lalu buanglah nafas melalui mulut. Selama bermeditasi, putarlah musik lembut agar pikiran Anda lebih tenang atau ucapkan mantra. Mantra adalah kata atau frasa singkat yang diucapkan berulang-ulang sebagai cara memusatkan pikiran. Meditasi membantu Anda mengendalikan pikiran yang terbiasa menganalisis agar bisa mengaktifkan pikiran bawah sadar. Bayangkan tanda tambah saat menarik nafas dan tanda kurang saat membuang nafas. Lakukan latihan ini berulang-ulang. Hilangkan pikiran negatif agar tidak menghambat berkembangnya kemampuan supernatural. Metode 2 Mengaktifkan pikiran bawah sadar. Pelajari cara mengenali dan mengandalkan intuisi. Intuisi adalah keyakinan atau sensasi yang muncul tanpa alasan yang logis, melainkan karena insting yang melampaui logika. Setiap orang memiliki intuisi, tetapi beberapa orang mampu mengembangkan kemampuan ini lebih baik. Kembangkan intuisi Anda dengan memercayainya. Misalnya saat muncul insting tertentu sewaktu Anda pertama kali bertemu seseorang, 9. Pastikan Anda memiliki motif yang murni sebab hal ini akan memunculkan kemampuan supernatural. Perhatikan pikiran dan perasaan yang muncul secara acak. Siapkan jurnal agar bisa digunakan kapan saja. Catatlah setiap pikiran yang muncul begitu saja. Mungkin Anda akan menemukan adanya pola tertentu. Pikiran yang sebelumnya terkesan sangat acak dan tidak saling berhubungan mulai membentuk tema atau gagasan yang bisa dikenali. Berbaringlah selama beberapa menit saat bangun pagi agar lebih mudah mengingat mimpi secara mendetail. Jangan tergesa-gesa bangun dan beraktifitas. Aturlah alarm bekar agar berbunyi 10-15 menit sebelum jadwal Anda harus bangun. Sediakan waktu untuk mengingat apa mimpi Anda semalam lalu catat dalam jurnal. Pikiran bawah sadar biasanya bekerja lebih aktif selama Anda tidur. Tingkatkan kemampuan berempati. Orang-orang yang memiliki kemampuan supernatural dianggap mampu menyelaraskan diri dengan emosi, penderitaan, dan energi orang lain seperti sedang mengalaminya sendiri. Ada orang-orang mampu berempati karena kemampuan alami, tetapi hal ini bisa dipelajari. Sama seperti kemampuan berempati, ada yang terlahir dengan kemampuan supernatural, tetapi bisa juga dikembangkan. Belajarlah membaca bahasa tubuh. Peramal dan medium membaca isyarat non-verbal yang memberikan petunjuk penting untuk mengetahui banyak hal tentang orang lain. Kekuatan supernatural bisa juga digunakan untuk menyembuhkan orang lain. Penyembuh akan meletakkan tangan di tubuh pasien agar lebih mengenal emosinya. Lindungi diri Anda dari energi negatif yang disebut proteksi supernatural, yaitu dengan memproteksi atau membentengi diri dari energi negatif di sekitar Anda. Pelajari cara berkonsentrasi. Anda harus mampu berkonsentrasi jika ingin memahami pikiran orang lain atau memindahkan benda menggunakan kekuatan pikiran. Dalam hal ini, kemampuan memfokuskan pikiran adalah hal yang sangat penting. Peganglah gambar sambil menetapnya selama satu menit. Setelah itu, pejamkan mata lalu berusahalah mengingat dan membayangkan gambar tersebut sedertaya mungkin. Teknik visualisasi ini merupakan salah satu cara meningkatkan kemampuan berkonsentrasi. Gunakan kemampuan berimajinasi dan melamun. Anak-anak yang lebih imajinatif biasanya lebih mampu memanfaatkan pikiran bawah sadar. Hal ini sangat dibutuhkan untuk membangun kemampuan supernatural. 12. Metode 3 Menggunakan Bidang Energi Ketahui lebih jauh bidang energi Anda sendiri. Orang-orang yang memiliki kemampuan supernatural meyakini bahwa setiap manusia dikelilingi oleh bidang elektromagnetik yang bisa digunakan untuk mengalirkan energi supernatural. Pelajari bidang energi Anda agar bisa memanfaatkan energi supernatural. Aura dan cakra adalah dua aspek dalam bidang energi mengelilingi Anda. Dengan memahami kedua hal tersebut, Anda mampu mengendalikan aliran energi yang mengalir ke dalam dan keluar tubuh Anda. Aura adalah bidang energi yang mengelilingi tubuh, cakra adalah tempat masuk dan keluarnya energi yang mengalir di dalam tubuh. Untuk mengenali aura dan cakra, Anda harus memiliki kemampuan telepati yang bisa dikembangkan dengan berlatih setiap hari. Belajarlah mendeteksi bidang energi orang lain untuk meningkatkan kemampuan membaca pikirannya. Mintalah seseorang menggambar sebuah benda lalu katakan apa benda tersebut tanpa melihatnya terlebih dahulu. Pelajari cakra-cakra mayor dan berusahalah membuka saluran cakra. Ada tujuh cakra mayor di dalam tubuh manusia yang masing-masing memiliki saluran sebagai pintu masuk dan keluarnya energi. Cakra pertama dan kedua dari atas adalah pusat mental. Cakra ketiga sampai keenam dari atas yang menghadap ke depan adalah pusat emosi dan yang menghadap ke belakang adalah pusat keinginan. Cakra dasar adalah pusat energi yang berhubungan dengan kehidupan fisik. Cakra yang tertutup tidak bisa mengalirkan energi sehingga menimbulkan penyakit dan tekanan emosional. Cakra yang terbuka bisa menimbulkan reaksi berlebihan dan masalah emosional. Bayangkan Anda sedang membuka dan menutup cakra mata ketiga, yaitu cakra yang ada di antara kedua alis. Pejamkan mata, secara fisik, sambil membayangkan mata ketiga Anda terbuka. Pelajari cara melihat aura orang lain. Aura adalah bidang energi yang mengelilingi tubuh manusia dalam berbagai warna dan intensitas. Pelajari cara mendeteksi aura agar Anda mampu membaca pikiran orang lain. Energi ada di mana-mana dan terpancar dari tubuh kita. Untuk mendeteksi aura orang lain, berdirilah saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 3 meter. Mintalah ia berdiri dengan latar belakang putih atau hitam. Lihatlah hidung orang yang berdiri di depan Anda dengan tatapan lembut menggunakan indera penglihat peripheral. Pada awalnya, aura akan terlihat seperti kabut. Tataplah terus tanpa berkedip agar Anda bisa melihat aura sebab kedipan mata membuat aura tidak terlihat lagi. Bebaskan diri dari energi negatif. Untuk meningkatkan kemampuan memahami perasaan dan pengalaman orang lain, Anda harus memiliki tingkat energi dengan frekuensi yang lebih tinggi. Pikiran negatif dan kesedihan adalah energi yang mencemari kemampuan supernatural. Oleh sebab itu, Anda harus selalu berpikir positif. Mulailah berlatih dengan menenangkan pikiran untuk mengendalikan energi. Berdirilah sambil merenggangkan kedua telapak kaki dan merilekskan kedua lengan. Biarkan lutut sedikit menekuk sambil menjejakan telapak kaki kuat-kuat ke lantai. Secara mental, arahkan energi ke telapak kaki dan bayangkan energi mengalir masuk jauh ke dalam tanah seperti akar yang kuat. Berusahalah tetap diam dan tenang agar Anda bisa merasakan energi dari alam. Agar bisa merasakan aliran energi dengan baik, jangan memikirkan aktivitas sehari-hari dan abaikan pengalih pikiran yang lain. Jauhkan diri dari kegaduhan dan aktivitas yang mengalihkan perhatian agar Anda bisa berpikir lebih jernih untuk mengembangkan kemampuan mental yang akurat dan terfokus. Arahkan perhatian pada keindahan suara alam, misalnya dengan menikmati kicauan burung, suara air yang mengalir, dasiran angin, DLL. Kembangkan intuisi dan kemampuan supernatural dengan mendengarkan suara alam. Hilangkan pengalih dengan mematikan perangkat elektronik, misalnya ponsel, TV, dan cahaya lampu, sebab bisa menghambat berkembangnya kemampuan supernatural. Tips lakukan latihan sesering mungkin. Kemampuan supernatural bisa dimiliki hanya oleh orang-orang yang pantang menyerah. Anda harus memiliki motivasi dan dedikasi untuk terus berlatih agar lebih cepat berhasil. Jika Anda ingin menggunakan kekuatan supernatural untuk mencapai tujuan tertentu, lakukan hipnosis diri sendiri agar Anda semakin sensitif. Aplikasi praktis akan meningkatkan kemampuan supernatural, misalnya, saat Anda berenang, tebaklah pria atau wanita yang akan meluncur berikutnya. Ada kalanya, Anda bisa melakukan aktivitas tertentu dengan melihat orang lain melakukan hal yang sama. Akan tetapi, cara ini hanya berfungsi sebagai terapi kejut yang bersifat sementara untuk mengaktifkan pikiran bawah sadar dengan melihat sesuatu yang nyata. Dengarkan pesan yang muncul dari dalam hati dan gunakan sebagai panduan. Ada kalanya, kita mendengar suara yang mengatakan hal tertentu baik atau buruk, tetapi kita menyesal karena mengabaikannya. Ini adalah pesan dari roh kita sendiri yang akan sangat bermanfaat jika didengarkan. Berusahalah mencernihkan pikiran selama bermeditasi agar roh bisa berbicara dengan Anda. Peringatan ada orang-orang yang memberikan tanggapan yang kurang baik saat Anda membahas hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan atau pengalaman supernatural. Banyak orang yang menolak atau tidak mampu memahami kemampuan supernatural sebagai hal yang nyata. Pengaruh kemampuan supernatural dalam kehidupan sehari-hari masih kurang dipahami. Sains belum mengakui kesahian penelitian ilmiah yang dilakukan di bidang para psikologi dan riset mengenai kesadaran.